Kembali bersama saya Wong Ganteng Sandonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Bagaimana Mbak E ini? Saya harus bagaimana ini? Bagaimana? Itu aku mau nanya lagi itu mas Tentang Youtube Proses di bawang baris ini itu gimana ya mas? Bercerainya sama orang Indonesia atau sama orang Hongkong? Oh sampe mau bercerai dengan orang Indonesia Terus gak perlu pulang Karena kiri itu suamiku gak mau dicerai gitu Gak mau diapa? Suaranya pulang Mbak Gak mau dicerai gitu padahal kita berbisa udah 14 tahun gitu Masih cinta Mbak Sampai-sampai ngayu ya makanya mau Lanjut lanjut Bukan kayak gitu Mbak Dikomu kan ya udah sama-sama ya Gimana ya gak ada komunikasi juga Jadi dia ini gak mau nyeraiin aku Dulu pas aku pernah putih Aku bilang mau ceraiin dia Dia ini juga gak mau gitu Jadi ya udah bagaimana gitu Oke Jadi Jadi gini Sekarang Aku maunya aku peraiin dari sini gitu Bisa Terus Aku minta bantuan Mas Handro gitu Gimana caranya Terus Gitu deh nanti Minta bantuan gitu deh Oke Sampai punya KTP Buku nikah Kakak komplit gak Ini gak punya Duh Kalau kakak Kalau kakak mungkin aku ada minta Dari anakku gitu Oh Kakak boleh Tapi buku nikah sampe gak pegang Gak punya KTP itu juga gak punya Yang lama-lama Zaman jadul dulu gak ada Gak punya Dulu Dulu Tahun 2009 Masuk PT Tapi juga diambil Gak tau Terus gimana PT nya udah ngulungpikan juga Buku nikah berarti diserahin ke PT Bukan buku nikah Tapi kalau buku nikah Yang bawa suami Kayaknya di suami Pak Aku dulu pernah Ada fotokopi Tapi memang duka Ada Kalau ada fotokopi Boleh Karena nanti yang diminta Persaratan itu Oke Nanti prosedurnya Kan begini nih mbak Nanti pengacara saya Akan nelfon sampean Ya Pak Salah satunya Akan menanyakan Sarat-sarat itu Nah Plus nanti Dia akan menanyakan Domisili suami Dan segala sesuatunya Data tentang suami Habis itu Dia bikin surat Surat kuasa Dari sampean Bahwa Samen ingin Bercerai Nanti surat kuasa itu Dikirim sama sampean Atau dikirim ke saya Boleh Nanti saya kirim Ke tempatnya sampean Nah terus sampean Tinggal minta Tanda tangan Ke KJRI Dan itu harus sampean Ya Harus sampean Harus sampean yang datang Nggak bisa diwakilkan Siapapun Atau apapun Nah Sampen datang Sampen minta Tanda tangan Dari KJRI Setelah dapat Tanda tangan KJRI Baru dikirim balik Ke pengacara kita Baru diproses Nanti kita nunggu Prosesnya Seperti itu ceritanya Tapi sebelumnya Pasti harus ada cerita dulu Sampen sama pengacaranya Sampen kenapa Alasannya apa aja Yang bisa memberatkan Untuk bisa-pisah Apa saja Blah-blah-blah Sampen silahkan Jawab Sampen silahkan Ngobrol sama beliau Terus sampean juga bertanya Berapa harganya Prosesnya Daerah tinggalin sampean Dimana Itu Saya tidak Tidak akan ngomongin Tentang masalah uang Ya kan Itu sama mereka Nah nanti kalau Seandainya sudah diproses Terus tidak terfollow Up Misalnya Sampen ingin nanya kabarnya Sama beliaunya Tidak dijawab Baru saya akan bantu Bantu sampean Untuk memfollow up Ke Pengacara tersebut Bisa jadi Bisa tidak Gitu Bisa batal Atau Sampen boleh batal Boleh tidak Kalau negosiasinya Dengan pengacara Tidak tembus Pengacara saya Soalnya ada dua Wiss Sampen mau nanya apa Sampen mau nanya apa Sampen mau nanya 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 Dini sama yang sewa jumur Tidak apa Makanya Nanti kalau Sampen tak kasih nomernya Beliau Dan beliau Tak kasih nomernya Sampen Sampen ngomong aja Saya proses cerai Yang telepon si Sandro Sama Sandro Jadi itu passwordnya Biar dia tidak kaget Biar tidak bingung Gitu Soalnya kadang-kadang Nanya dulu aku potong maaf ya Gak apa-apa nanya yang banyak Gini kan soalnya Ibaratnya alatannya Kalau dulu kan aku pernah Sebelum ke Hongkong ya mungkin Lalu pernah KDRC gitu Bisa muatin gak mas Ya gak apa-apa disampaikan saja Oh Tapi gak ada buktinya sih Ya yang penting kan Gini loh Makanya pengacara nanti bisa Mengatur Bisa mengatur bagaimana dan Seperti apa Nah kadang-kadang teman-teman Tidak ada yang begini Tujuannya bercerai Bukan karena apa-apa tapi mau nikah Lagi di Hongkong kadang-kadang ada yang begitu Kadang Nah pengacara Saya selalu tanya Ini sebabnya apa gak ada sebab Apa-apa kok suaminya Mau minta dicerai Karena tujuannya Kadang-kadang ini sudah ranahnya Privacy Tapi kan pengacara boleh Motifnya apa cerai itu Alasannya abis ini Sudah memenuhi syarat apa enggak Nah Terus kadang-kadang pengacaranya Telepon ke saya Ini Aku boleh Alasannya Angel Tapi dia ngomong mau nikah di Hongkong Kadang ya seperti itu juga Makanya Saya ngomong duluan sebelum nanti Pengacara menanya yang lain-lain dan macam-macam Saya kan pasti juga sonding Menceritakan Sampaian Nah karena gak apa-apa Ya memang Alhamdulillah juga ada beberapa yang Alhamdulillah juga sudah menikah di Hongkong Pasangan-pasangan Kurang lebih Kemarin yang saya lewatkan menikah Sudah ada 6 orang Satu bulan Saya hanya menghadiri satu Yang terakhir Yang lima Enggak menghadiri Karena posisi di Indonesia Ya enggak apa-apa Nanti sampai diskusi Sama pengacara Juga enggak apa-apa Kan soalnya begini Aku nunggu dia Nyuruh nyerahin aku Enggak nyerahin Enggak Dia enggak mau nyerahin Ibaratnya kayak orang di Hongkong Kayak gitu loh Aku coba diem Selama ini bersaharan Selama 14 tahun Tidak pernah ada komunikasi Kayak gitu Kayaknya Apalagi Ya itu tadi Misalnya aku lebih baik Aku yang nyerahin dia Kayak gitu Ya Enggak apa-apa mbak Sampai menyampaikan Unek-unek Sampai masalah Sampai persoalnya Sampai itu Tidak apa-apa Menurut saya Kalau memang Sudah memang tidak Dasar tidak ada Kecocokan lagi Dan tidak Tidak perlu lagi Harus dilanjutkan Hubungannya Kan ya memang bercerai Enggak ada masalah Gitu loh Iya kan Itu kan Itu kan pribadinya Samen Saya kan cuman Jalannya bagaimana Seperti apa Alurnya kayak gimana Bisa enggak ada orang Yang bisa dipercayakan Seperti itu tuh Saya ngasihnya Itu tadi yang saya sampaikan Pasti nanti akan diulang lagi Itu sama pengacara Tapi kalau enggak Ya pengacara kan ngatur Tapi ya bagaimanapun Ada pembengkakan Di arah Pendanaan Kan pastinya Seperti itu tuh mbak Soalnya kan semua enggak ada Lah iya Makanya Bagi saya ya mbak Bagi saya Itu semua menurut saya Tidak ada masalah Tinggal masalahnya Samen bisa Deal enggak Nego enggak Dengan pembayaran Jasanya mereka Satu itu Yang kedua Apakah Samen percaya dengan dia Kan pastinya harus melibatkan saya Karena Samen telponnya ke saya Kan begitu toh Kan aku juga Mintanya bantuan Ke Mas Sandro Sama mbak itu Ibaratnya kayak gitu Minta Pencernaan Kayak gitu Ibaratnya Buat jalan Ya iya Aku Melalui ini Kayak gitu Ya saya memahami Maksud sampean Dan sudah jelas Saya terima Apa yang menjadi Kegalauan sampean Ya kan Dan apa yang menjadi Tujuan sampean Kemudian Kekurangan dokumennya Samen juga apa Saya memahami Dan Pengacara saya Sudah ready Dengan semuanya itu Tinggal masalahnya Adalah nanti Deal-dealan Sepakat apa tidak Kan seperti itu Mbak Saya punya dua Jadi nanti Kalau satu Dia sudah Nelfon sampean Kalau Samen merasa Tidak cocok Ya enggak apa-apa Samen Mau tes ombak Ke yang satunya Mau nanya Juga enggak ada masalah No problem Jadi Sekali lagi Yang jelas Ketika dengan dua orang Itu bermasalah Mengurusi samen Ketika ada Bermasalah Mau enggak mau Saya juga harus ikut Bantuin Karena samen Samen lah Yang membawa saya Ke samen Kan Saya gitu loh Jadi saya juga berusaha Membantunya Alhamdulillah Kemarin sudah ada Dua yang juga Sudah kelar Yang sudah selesai Dan Alhamdulillah Juga sudah Menikah Di Hongkong Tinggal nunggu Dependernya Wah kok Jadinya saya Memisahkan Sesuatu Untuk Menyatukan Satu Dengan yang lain Bukan 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 Kayak gitu Mas Masalahnya Kan Gini Kalau Satu tahun Dua tahun Ibaratnya Paling lama Lima tahun Oke Kayak gitu Kan Ya mungkin Lagi Kurang beres Ini Sudah Buluan Tandu Oke Siap Kita Sama-sama Berlantung Kayak gitu Mas Kita sudah Sudah Nggak ada Ketocokan Kita Nggak ada Komunikasi Tapi Dia Nggak mau Nyerah Ini kan Aneh Gitu Kan Ya Dari pihak Samen Ya Kan Tapi Saya Belum Pernah Dengar Dari Bihak Yang Lagi Lagi Tapi It's okay Fine Tidak ada Menjadi Persoalan Kira-kira Ada lagi Nggak Yang Mau Samen Tanyakan Jadi Nanti Siap Nanti Kalau ada Nomor Yang Menghubungi Samen Atau Sebaliknya Samen Mau Menghubungi Beliau Terserah Sampean Mana Yang Duluan Mau Menghubungi Monggo Tapi Udah Passportnya Cuman Si Sandro Gitu Saja Ya Kan Terima kasih Ya Ya Yes Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Bajuku No Comment Cera Cera Hah Hah Kok No Comment No Comment Lo Ya Orang cocok Ditinggal Ngopi Gitu aja Teman-teman Namanya juga Rumah Tangga Kalau memang Sudah Nggak ada Kecocokan Ya Nggak Apa Mudah-mudahan Ada jalan terbaik Kalaupun Menemukan Pasangan Yang baru Ya Mudah-mudahan Amin Cocok Semangat aja Pagi-pagi Kalau Dengan Urusan Rumah Tangga Ini Bukan Galau Karena Majikan Yang Ruwet Tapi Bojo Yang Nggak Mau Di Begat Jadi Hubungan Komunikasi Keharmonisan Tapi Menunggu Sopo Seng Arpem Megat Kalau Kita Sudah Menemukan Jalan Pasangan Yang Baru Ya Udah Kita Yang Megat Gitu Aja Sewangar Ceritanya Sewangar Jadi Untuk Memegat Perceraian Di Hongkong Itu Sebenarnya Nggak Begitu Sulit Yang Penting Intinya Kita Menggunakan Jasa Pengacara Kalau Memang Kita Nggak Mau Pulang Untuk Ngurusi Jadi Jasa Pengacara Nanti Nggak Akan Mengatur Semua Strategi Yang Penting Kita Harus Jujur Apa Yang Terjadi Di Dalam Rumah Tanda Kita Supaya Nanti Di Saat Pengacara Kita Perang Di Meja Hijau Jadi Kalau Musuh Koyok Butuh Iju Jadi Jujur Aja Kalau Memang Sudah Ada Komunikasi Sudah Nggak Salim Cinta Kalimatnya Nggak Boleh Seperti Itu Kan Kita Belum Pernah Ketemu Dan Ngobrol Tapi Kan Kita Nggak Ngomong Ke Satu Orang Intinya Kan Kalau Sudah Nggak Ada Kecocokan Kalimat Teman Teman Jadi Nanti Teman Teman Perlu Tanda Tangan Surat Kuasa Sebelum Melangkah Ke Meja Hijau Pengacara Pasti Melayangkan Surat Kuasa Surat Kuasa Itu Kita Tanda Tangani Terus Kita Harus Minta Job Stempel Ke KJRI Hongkong Bawa Paspor Dan Kontrak Kerja Hongkong ID Karena Dari Job Stempel Itu Yang Menyatakan Kita Domisilinya Berada Di Hongkong Jadi Tidak Bisa Pulang Untuk Menghadiri Persidangan Jadi Semua Akan Diserahkan Ata Diwakilkan Ke Pengacara Jadi Tidak Usah Bumat Tidak Bingung Masalah Bayar Itu Tergantung Setiap Nominal Pengacara Itu Biayanya Beda Beda Tinggal Mencocok Yang Mana Sama Seperti Kita Beli Baju Antara Toko A B CD Itu Beda Beda Nilai Bajunya Sama Tapi Jadi Yang Bisa Menentukan Hanya Teman Teman Sendiri Sehat Selalu Muka Mudah Rumah Tangganya Yang Masih Berjalan Dengan Semoga Utuh Sama Wah Sampai Janah Sehat Sampai Mendengarkan See you The next Video Bye 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 Bye